Bumerang naik kelas pendapatan Kembali masuknya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas Jangan membuat terbuai Sebab status Upper Middle Income Country atau UMIC itu Justru dapat menjadi bumerang jika hanya gegap gempita Kenaikan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita Status UMIC sebelumnya didapat pada Juli 2020 Berdasarkan PNB per kapita 2019 Akan tetapi, pukulan pandemi kemudian membuat Indonesia kembali turun Ke status pendapatan menengah bawah Dalam klasifikasi terbaru Bank Dunia PNB per kapita Indonesia pada 2022 telah naik kembali dan berada di level 4.580 USD Itu berarti naik 9,8% dari 4.170 USD pada 2021 Namun kita harus paham bahwa PNB per kapita dipengaruhi banyak faktor Termasuk pertumbuhan ekonomi, kurs sampai ke pertumbuhan populasi Sementara itu pengamat menilai Kenaikan PNB kali ini lebih disebabkan pendapatan ekspor komoditas primer dan setengah jadi Artinya, kenaikan tersebut hanya temporer Ketika harga komoditas melandai maka ekonomi bisa kembali melemah Dampak status UMIC sebagai sentimen positif bagi pemodal juga belum tentu didapat Sebagaimana yang telah terjadi Bahkan sebelum pandemi, investor justru semakin beralih ke negara berpendapatan menengah bawah Atau malah yang berpenghasilan rendah karena upah buruh yang lebih rendah Dengan naik kelas pula, maka Indonesia akan dipandang lebih mapan Sehingga sangat mungkin tidak lagi mendapat keringanan fasilitas perdagangan Contohnya, fasilitas pembebasan tarif barang-barang ke pasar Amerika Serikat Melalui skema Generalized System of Preferences atau GSP Kemudian, kendati dapat memperoleh bunga pinjaman yang lebih rendah di pasar Karena rating utang yang lebih baik Bisa saja Indonesia tidak lagi mudah mendapat skema pinjaman lunak atau soft loan Dan skema hibah Pinjaman-pinjaman yang didapatkan mungkin akan lebih banyak dalam skema pasar Bumerang status UMIC lebih mencemaskan jika kita melihat berbagai data ketimpangan di dalam negeri Yang justru makin lebar Berdasarkan laporan World Inequality Report 2022 Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021 Angka itu berarti bahkan lebih buruk daripada di 2001 yang sebesar 5,86% Di sisi lain pada 2021, 10% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 60,2% ekonomi nasional Jika dibandingkan dengan di 2001, angka itu naik cukup tajam dari 57,44% Laporan yang sama menyebutkan ketimpangan pendapatan yang juga menyedihkan Pendapatan kelompok 50% terbawah hanya 22,6 juta rupiah per tahun pada 2021 Sebaliknya, kelompok 10% teratas memiliki pendapatan sebesar 285,07 juta rupiah per tahun Itu berarti, satu orang dari kelas ekonomi atas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih besar Ketimbang orang dari ekonomi terbawah Ketimpangan itu jelas-jelas memalukan Karena ketimpangan di Indonesia berarti lebih parah daripada ketimpangan di 127 negara lain Ketimpangan itu tidak boleh terus terjadi Kebanggaan naik kelas pendapatan Bahkan ambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi Jelas-jelas menjadi bumerang bagi penduduk kelas bawah Mereka lah yang akan terus dalam lingkaran setan naiknya biaya hidup Oleh sebab itu, ketimbang jemawah dengan status UMIC Pemerintah harus lebih serius memperkecil jurang ketimpangan Salah satunya, lewat perbaikan capaian indeks pembangunan manusia Khususnya soal angka partisipasi sekolah Sudah menjadi rumusan dunia bahwa pendidikan dan kesehatan adalah modal utama untuk perbaikan kualitas penduduk Yang pada akhirnya juga membawa pada peningkatan ekonomi nasional Namun, berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Angka tidak bersekolah usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun justru naik Sejurus dengan itu, angka melanjutkan transisi ke SMP sederajat Dan angka melanjutkan transisi ke SMA sederajat justru turun Itu artinya semakin banyak anak yang putus sekolah Tanpa pendidikan, maka angkatan kerja yang kita miliki hanyalah angkatan kerja tanpa keahlian Di era teknologi robotik dan kecerdasan artifisial Kita selamanya akan menjadi negara pesuruh atau sekadar pemasok sumber daya alam Segala prestise status ekonomi nasional Hanyalah ilusi manis yang dinikmati segelintir orang Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda memisah Untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Dan sekarang sebelum kita berdiskusi, Mas Arief kita mau bertanya dulu Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan Rektor Universitas Paramadina, Didi Junaidi Rahbini Mas Didi, selamat pagi Pagi, ada Junaidinya sekarang ya Iya, Didi J. Rabini selama ini dikenal Mas Didi, kita bergembira tentunya ketika Indonesia naik lagi kelas pendapatannya Karena GNI-nya naik Tapi pertanyaannya Mas Didi, sebetulnya Kalau untuk kebanyakan orang Indonesia, rakyat Indonesia Artinya itu apa? Apakah memang kemudian akhirnya Orang jadi lebih mudah bekerja, orang gajinya jadi lebih banyak Atau seperti apa Mas Didi? Itu kita masuk ke upper middle itu kategori bang dunia saja itu di bibir bawah Di atasnya upper middle itu 12.600, itu bumi dengan langit Jadi jauh sekali 2020 sebenarnya sudah mencapai upper middle, tapi krisis turun lagi Sebenarnya untuk menjawab itu harus mengkategorikan Indonesia itu masih dalam kategori middle income trap atau tidak Nah, untuk itu levelnya harus dinaikkan Batasnya ya 10.000 atau 8.000 paling tidak Supaya bebas dari pertanyaan-pertanyaan tentang kesenjangan, golongan bawah yang berat Pekerjaan yang sulit dan seterusnya Jadi tidak bisa angka 4.090 ini jadi patokan 10 tahun Pak Jokowi itu naik dari 3.400 ke 4.000 Tidak banyak ya, tapi zaman SBY itu 1.000 ke 3.500 Harapannya sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi 6-7 persen Jadi dari zaman SBY 3.500 itu bisa menjadi 6.000-7.000 Sehingga dekat untuk melompat ke lewat middle income trap Tapi ini enggak kemana-mana kita sebenarnya ya Ya kita senang Pak Agia dapat masuk itu Ya, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya juga GNI ini naik Salah satunya adalah karena memang keuntungan yang diperoleh Indonesia Ketika harga komoditas relatif mahal Karena salah satunya adalah perang Rusia-Ukraina Dan kalau kemudian situasi menjadi lebih damai Harga komoditas turun ya siap-siap Indonesia turun kelas lagi Kalau Anda lihat bisa tidak kita tetap ada di kelas ini Atau bahkan naik kelas seperti yang Anda katakan tadi Mas Didi Masih jauh itu untuk karena kan batas upper middle itu kan 4.090 sampai 2.000 lebih kan 12.600 Jadi kita naik turun di bibir itu saja Selama 3 tahun karena itu kemarin Jadi apa namanya kategori ini ya Kita senang ya tapi kurang Senang tapi kurang Tidak memadai Dan juga masalah masih banyak Ini saya pegang data-data ya Tabungan dari golongan bawah itu menyusut Ya yang terutama di bawah 1 miliar Yang 100 juta, 10 juta Tapi yang 1 miliar, 5 miliar ke atas naik Kenceng Nah ini artinya Ya yang 5 miliar, 2 miliar ke atas itu naik Selama kira-kira 6-7 tahun terakhir ini Apa artinya? Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Nah data BP gak bisa dipakai untuk mengukur kesenjangan Itu mengukur konsumsi saja Mana yang kelaperan, kurang gizi Mana yang di atas itu Ya Yang harus diambil sikap oleh pemerintah Dan juga kita semua ya Sebagai warga masyarakat Terkait dengan naik kelasnya ini apa mas Didi? Apakah kemudian kita bisa mengatakan ekonomi Indonesia ini sudah di jalur yang tepat Perbaikannya atau seperti apa? Kalau stabilitas, inflasi, oke bagus ya Dan kita sudah punya pengalaman Sejak 40 tahun yang lalu ya Presiden Swarto dengan timnya di istana itu Yang melototin inflasi secara terus-menerus ke daerah-daerah Sekarang juga ada PPID Yang Pak Prabowo lupa itu Tingkatannya apa Ya itu bagus, kita itu bagus Stabilitas Oke Dan juga dapat keuntungan Tapi ini tidak punya banyak makna Coba saya bandingkan aja Ini perbanding Itu supaya rakyat Melek Zaman SBY 10 tahun Dari 1000 menjadi 30.000 Itu kan 3 kali lipat Zaman Jokowi 3500 ke 4000 Oke Jadi Harapannya Waktu kita mendengar kampanye Presiden Jokowi itu pertumbuhnya 6-7 persen Tetapi Periode pertama Tidak nyampe Itu ada belasan indikator Tidak nyampe semua Memang infrastruktur Bagus ya Dikinket Sampai di depan rumah saya di depo ini juga lumayan dekat ya Tapi secara seseluruhan Tambah berat ya Baik Mas Didi Mas Didi Mas Didi ini kita ada di tahun politik Tahun depan akan ada pergantian pemerintahan Kalau Anda lihat Di tengah situasi dunia juga yang saling berebut uang ya Karena sekian puluh negara juga memperebutkan uang yang jumlahnya tidak banyak Indonesia bisa naik kelas lagi tidak kalau Anda lihat dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini Tidak bisa Kan dari upper middle ke high income Jauh sekali ya Ke high income itu sampai setengah abad belum menyampe Kalau seperti ini Jadi berat Kan kategorinya ini di bibir bawah 4 ribuan Sementara Kebatas atasnya 12.600 Jauh sekali Nah yang kita bicarakan tadi Kaitannya dan kesenjangan Golongan masyarakat bawah Supaya aman Pekerjaan Supaya terbuka Industri berkembang Dan seterusnya Itu lepas dari middle income trap Sebab 4 ribu 5 ribu 3 ribu Itu Apa namanya Seperti Amerika latihan tahun 80-an Banyak masalah Kemiskinan banyak Masalah politik Nah Supaya bisa Dan Profesor Budiono Dalam pidato guru besarnya Demokrasi itu akan relatif aman-aman Kalau punya 7 ribu Pendapatan per kapita Sekarang kita 4 ribu Oke Baik Kita harapkan Ini Kenaikan kelas pendapatan ini Tidak menjadi bumerang Untuk kita semua ya Supaya tidak berpuas diri Dan bekerja lebih keras lagi Terima kasih Rektor Universitas Paramadina Profesor Didi Rabini Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Didi Mas Arief singkat saja Kalau kita melihat Ini kan berarti Tidak boleh menina Bobokan kita Apa yang harus segera dilakukan Dalam waktu yang tidak terlalu lama Karena kalau tiap hari Sekarang kita lihat pemberitaan Misalnya Tidak jauh-jauh dari Capres Capres Koalisi Segala macam politik Bagaimana Mas? Ya kalau kita memang Benar-benar ingin keluar Dari middle income trap ya Kita kan harus punya Konsistensi Untuk tetap bisa Growth itu Di tahap Di taraf 6-7% Per tahunnya Dan itu bukan Satu hal yang Mudah Karena Dalam situasi politik Dimana ada Pihak yang bilang Keberlanjutan Atau ada yang Akan melakukan perubahan Ini merupakan salah satu hal Yang juga menjadi challenge Buat kita semua Dalam hal Menetapkan policy Pembangunan ke depan Seperti apa Lalu yang kedua Juga bagaimana Kita sekarang Mempunyai tantangan Untuk menghadirkan Sumber daya manusia Berkualitas Itu merupakan salah satu hal Yang juga menjadi Challenge kita Karena Bagaimana sekarang Policy kita Untuk mengusung Kebijakan-kebijakan Pendidikan Itu juga merupakan Salah satu hal Yang harus Kita jaga bersama Nah Dan Tanpa itu semua Kita akan mustahil Untuk mencapai GNI 8000 Untuk bisa Benar-benar keluar Dari Apa namanya Jibahkan kelas menengah Karena Seperti yang tadi Prof. Didi bilang Bahwa Status kita saat ini Dengan angka Cuma 4500 Itu kan kita ada Di borderline Jadi kalau misalnya Ada krisis lagi Kita turun lagi Jadi ya Saya pikir Ini merupakan Sebuah predikat yang baik Tapi bukan untuk Bersenang-senang Baik Tapi untuk Berjuang lebih lanjut Oke Kita pegang itu dulu Dan kita harus Jadadah dulu Mas Arief Dan pemisah Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Selesai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian content berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper Media Indonesia Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan saat ini Mas Arief kita juga akan mendengarkan pendapat Dari para pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah terbunuh dengan Pemirsa Metro TV Di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Ibu Leo Selamat pagi Ibu Ngarif Selamat pagi Pak Ondo Silahkan Pak pendapat Anda Pak Ya, PNB itu sifatnya Peluktuatif ya Naik turun Tapi persoalannya Bagaimana kita bisa menjaga Agar terus naik Kalau syukur-syukur Bisa di atas 8 ribu dolar Jauh di atas Predikat Bank Dunia Betul Bila berleha-leha Ya bisa jadi bumerang Jadi selain kita bersyukur Kita bisa masuk ke dalam Upper Middle Income Country ini Kita harus terus Serius menjaganya Maksudnya kita ke Upper Middle Income Country ini Dapat dikatakan sebagai indikator Sinerja manajernya Serta kabinetnya Terutama di bidang ekonomi itu Membaik Nah pertumbuhan naik Ekspor bagus Dan otomatis Tingkat kepercayaan publik Terjaga untuk Dan tambah baik Tapi hendaknya Dampak daripada Upper Middle Income Country ini Sebagai sentimen positif Harus tetap terjaga Agar tidak menjadi bumerang Terutama di tahun-tahun politik ini Hendaknya para menteri-menteri itu Bisa fokus-fokus dan fokus Kata Jokowi Di sidang kabinet kemarin Terakhir Bagaimana caranya Agar produk nasional bruto ini Meningkat Tapi berdampak positif Terhadap rakyat Yang bisa terlihat Bahwa pengangguran menurun Kemiskinan menurun Jangan cuma jadi Kenikmatan segelintir orang saja Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Undo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapatan Anda selamat pagi Pak Di belakang Pak Soekarwan Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Max di Manukuari, Papua Pak Max selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Max Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Max di Manukuari, Papua Barat untuk pendapatan Anda selamat pagi Di belakang Pak Max ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Selamat pagi Om Leo Terima kasih Saya di Jambi ini Pak Leo Yang terkenal dengan perkebunan karet dan sawit Menarik hari ini kita membahas Pemerataan penghasilan negara Secara keseluruhan penghasilannya naik terus Tapi petani ada yang sangat tertinggal dan tertinggal Pak Leo Saya usus menyampaikan pada kesempatan ini Di Jambi ini ada namanya HGU Hak guna usaha lahan Dan itu dipelihara terus oleh negara Artinya orang-orang kaya itu bebas menggunakan lahannya Sementara yang lain masih banyak yang miskin Tidak punya lahan Pak Leo Maka ini kalau kita perhatikan Kalau ini dipelihara terus Artinya kami di Jambi ini yang kaya Makin kaya Tapi yang miskin yang tidak punya lahan Tetap miskin terus Nah kalau hal ini Pemeliharaan terhadap HGU ini dihentikan Di satu kabupaten saja sampai 50 ribu hectare HGU-nya Pak Leo Yang miskin itu paling-paling 15 ribu kakak Nah kalau ini diambil oleh negara Kontraknya sudah habis 25 tahun Dibagikan pada petani Tentu petani kita menikmati lahan-lahan itu Pak Leo Jadi tolonglah lahan-lahan yang dikuasai oleh perusahaan besar itu Dikembalikan saja kepada petani-petani yang tidak punya lahan Ini salah satu solusi untuk membebaskan kita dari kemiskinan Terima kasih Pak Leo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di Jambi sudah berpendapat dari Jambi Selamat pagi Pak Mas Arief Ada beberapa poin tadi ya Yang disampaikan oleh para pemirsa Mereka mengatakan ini sesuatu yang bagus Tapi juga jangan terlena Termasuk tadi Pak Ramadan ya Dari Jambi pengalaman langsung Terkait dengan hak guna usaha lahan Ini salah satu bentuk ketimpangan juga Bagaimana Mas? Salah satu hal yang pada akhirnya Harus kita lakukan ya Untuk agar kita tidak di borderline lagi Adalah bagaimana sekarang kita menggencarkan Dan konsekuen dengan program hilirisasi Karena salah satu hal yang dinotis oleh Bank Dunia juga Bagaimana transformasi pemanfaatan sumber daya alam kita Yang pada dasarnya dikelola dengan sangat baik Lewat kebijakan hilirisasi Dan dengan kebijakan ini Saya pikir untuk beberapa pemegang konsesi Seperti lahan itu Yang memang tidak diapa-apakan Dibiarkan menjadi sebuah lahan yang tidak produktif Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang memang harus direalokasi ya Kalau pada akhirnya publik atau masyarakat Rakyat bisa memanfaatkan ini dengan secara lebih produktif Untuk kepentingan bersama Dan salah satu hal yang juga menarik tadi adalah yang diungkapkan Yang menyatakan bahwa hilangkan segala macam bantuan Itu juga saya pikir Apa namanya Tidak sepenuhnya bijak ya Karena bagaimana sekarang kita bisa mempertahankan tingkat ekonomi seperti ini adalah Dengan menstimulasi dimansa kita dengan BLT Jadi ya ini merupakan salah satu hal yang kita harus pahami bersama Bahwa tidak semua BLT itu berdampak buruk Atau mungkin maksud Pak Soekarwan begini Mas Arief Oke bantuan Pada saat COVID kan semuanya terpuruk ya Tapi perlahan tapi pasti memang harus dikurangi Dan yang diberikan itu justru adalah pekerjaannya begitu kan Saya pikir itu sudah terjadi ya Jadi politik BLT itu memang agak rawan Apalagi dekat-dekat situasi politik seperti ini Kita harus atasi bersama Jadi bagaimana sekarang negara itu mendistribusikan BLT itu harus kita kawal ketat Karena jangan sampai itu merupakan sebuah kebijakan Yang ngerawan moral hazard dengan kepentingan politik Dan kemudian juga bisa meninabobokan orang ya Karena memang semua kita kan lebih senang terima uang tanpa kerja sebetulnya Kalau mau jujur daripada harus bekerja keras Tadi Pak Orno juga mengingatkan tepatnya Mas Arief Bahwa di tahun-tahun politik seperti sekarang Para menteri yang menjadi pembantu presiden termasuk presidennya Itu harus fokus bekerja juga Supaya kemudian naik kelas pendapatan ini Bukan hanya bertahan tapi juga bisa naik kelas Apakah menteri-menteri masih bisa fokus bekerja Di tengah-tengah kita melihat makin tingginya intensitas perpolitikan praktis untuk tahun depan Mas Arief Kita harus lihat KPI masing-masing ya Karena kalau misalnya ada beberapa menteri yang memang sekarang sedang berkegiatan Untuk capres atau jawapres itu publik harus menyandarkan KPI mereka dengan apa yang mereka lakukan sekarang untuk kegiatan politik mereka di masa mendatang Jadi apa namanya Bagaimana mereka harus fokus itu harus kita sandarkan dengan data yang pada akhirnya kita bisa buktikan bersama Tapi kalau tidak ada salahnya kalau kita sekarang menyatakan pada mereka bahwa Kita ini masih ada di borderline Meleset sedikit, krisis sedikit Kita bisa turun lagi ke lower income country Dan kalau kita tidak bisa keluar dari middle income trap Kita tidak mencapai pertumbuhan 6-7% yang steady Tidak mencapai GNI sampai 8 ribu Saya pikir ini tidak akan ada arti Dan itu semua kita sandarkan pada bagaimana mereka harus fokus bekerja Di dalam editorial juga dikatakan di bagian-bagian akhir ya Mas Arief ya Bahwa pendidikan dan kesehatan itu salah satu atau mungkin dua faktor yang sangat menopang Pertumbuhan atau pembangunan kualitas manusia Kita tahu pendidikan masih tetap dibuat 20% APBN harus untuk pendidikan Tapi kalau soal kesehatan Ini kan di dalam RUU Kesehatan yang sedang digodok Salah satu yang dipertanyakan orang adalah mandatori pembiayaan kesehatan Yang kelihatannya tidak dibuat mandatori lagi Ini tidak kontradiktif ya dengan usaha pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia ini Ya politik anggaran kita memang tidak memiliki ruang yang cukup besar ya Kita sudah patok itu 20% Jadi sisanya semua pihak akan menikmati cuma 80% ya Di luar pendidikan Dan sekarang pada saat COVID berlangsung semua kekuatan sumber daya yang ada di APBN kita diarahkan ke sana Sehingga banyak hal yang pada akhirnya menjadi prioritas kesekian Nah dalam situasi ini saya pikir ini merupakan sebuah dilema Atau tantangan yang pada akhirnya dihadapi oleh Menteri Keuangan Untuk bisa menginterpretasikan RPJMN kita seperti apa ke depannya Sehingga bagaimana kita melihat fleksibilitas itu tidak harus dengan mandatori Tetapi menjadi sebuah dinamika yang pada akhirnya bisa disesuaikan setiap tahun gitu ya Untuk pada akhirnya nanti kita bisa memastikan bahwa tuntutan zaman dengan bagaimana kita merefleksikan itu lewat anggaran itu sesuai Pertanyaan besarnya adalah apakah benar-benar bisa fokus ya Tadi punya pertanyaan yang sama dengan Pak Ondo Apakah masih bisa tetap fokus membangun mengejar peningkatan pendapatan seluruh penduduk Di tengah-tengah tahun politik Tapi kita harus jeda lagi Mas Arief dan Pemisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Pemisah kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Arief kalau sekian menteri yang harusnya membantu presiden Sudah fokusnya saya rasa sudah lebih dari separuh ya Untuk persiapan tahun 2024 Apa masih bisa membangun ekonomi dan kemudian kita tetap bisa bertahan di kelas pendapatan yang baik ini Ya saya ingin berpikir positif saja Meskipun kita mengetahui ya ada beberapa menteri yang sekarang memiliki ambisi politik yang cukup besar Baik itu menjadi cawapres atau juga menjadi anggota DPR kembali Dan ini merupakan salah satu challenge buat mereka untuk pada dasarnya bisa membuktikan bahwa Target-target politik ke depan mereka dengan masa bakti mereka yang juga cukup pendek Lalu dengan kinerja mereka yang juga harus dipertanggungjawabkan dengan pencapaian beberapa target-target tertentu Itu harus tercapai semuanya dan langkah eloknya apabila kita sebagai media bisa memperlihatkan Bahwa si A, si B, si C itu pada akhirnya mengabaikan atau justru menunaikan seluruh hal dengan amat sangat baik Antara tugas dan ambisi politik mereka ke depan Jadi saya tidak seberapa ingin untuk menjudge mereka bahwa mereka memiliki ambisi politik yang terlalu tinggi Dan pada akhirnya mengabaikan tugas-tugas mereka Tetapi ada langkah baiknya kita bisa menyandingkan kinerja dan ambisi mereka dalam waktu dekat Untuk bisa kita sebut Bahwa ternyata mereka adalah orang yang penuh ambisi saja tanpa pengabdian Atau mereka memiliki dua-duanya Mas Arief semua negara maju kalau kita lihat adalah negara-negara yang pendapatannya tinggi Karena industri-industrinya maju Dan itu yang dipertanyakan di Indonesia Industri di Indonesia, industri dasar, industri hulu Itu relatif terbelakang atau tertinggal ketimbang misalnya Industri-industri yang sekarang menggunakan teknologi tinggi Tapi berbasis IT Startup banyak muncul tapi juga banyak yang kemudian turun atau bahkan tutup Pertanyaannya, apakah kemudian bangsa kita ini bisa kita arahkan sebagai bangsa yang punya sumber daya manusia Yang tidak perlu punya skill yang tinggi Yang penting ada pekerjaan atau seperti apa? Leo, pendidikan adalah kunci Jadi saya tidak akan ragu untuk bilang itu Karena dengan kita memiliki tingkat pendidikan yang baik Kita akan memiliki SDM yang baik Dan tingkat SDM yang baik ini Apabila mereka mempunyai level education yang baik Mereka bisa mengimplementasi banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita nikmati Untuk mencapai akselerasi tersebut Dan itu semua harus dijadikan PR Bukan PR pemerintah pusat saja Dan justru ini masalahnya adalah bagaimana sekarang daerah juga ikut bergerak Dan pemerintah provinsi juga harus menjadikan IPM mereka Indeks pembangunan manusia mereka dalam sektor pendidikan Itu menjadi salah satu hal yang amat sangat penting Salah satu hal yang pada akhirnya misalnya kita lihat ya IPM itu kan kategorinya tiga Pendidikan kesehatan dan pendapatan per kapita kita Nah dalam hal pendidikan kesehatan itu kadang-kadang sama sekali kita tidak bisa pisahkan antara kedua hal tersebut Jadi kalau kita sekarang menuntut daerah untuk pada akhirnya serius di bidang tersebut Ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja Ini suatu hal yang pada akhirnya akan membawa kita pada satu titik Dimana kita akan keluar dari middle income trap Karena mereka berpartisipasi menghadirkan angkatan kerja yang sehat Pintar dan pada akhirnya memiliki ekonomi yang tingkat tinggi Dan dengan modal tersebut Apabila kita ingin melakukan stimulasi lewat berbagai macam kebijakan pendidikan Itu akan gayung bersambut Namun saat ini kita sering sekali melihat ada pemimpin-pemimpin daerah yang belum seberapa serius untuk meningkatkan dua hal ini IPM mereka Jadi khususnya di beberapa provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi PR besar kita Mumpung kita di dalam waktu menjelang perhelatan pilkada juga ya Ini kita sampaikan kepada para calon kepala daerah Supaya kemudian memasukkan juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia di dalam program mereka Kita harapkan itu bisa terjadi Mas Arief Suritomo terima kasih sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Mas Pagi Leo Pemisah tanpa pendidikan Maka angkatan kerja yang Indonesia miliki Hanyalah angkatan kerja tanpa keahlian Di era teknologi robotik, kecerdasan artifisial, AI Kita selamanya akan menjadi negara pesuruh Atau sekedar pemasok sumber daya alam Segala prestise, status ekonomi nasional Hanya ilusi manis yang dinikmati segelintir orang Mari kita tidak terlena dengan kabar gembira ini Kita terus bekerja apapun yang kita bisa lakukan Saya Luna Samosir Berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jega kesehatan Anda Terus jaga kesehatan Anda Sampai jumpa Hanya kesehatan Anda Terus agama